Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat suri mampir Tetap setia ya di channel ini Kali ini akan ada informasi khususnya bagi bunda Agar bisa menjadi bunda yang hebat Dan dapat mengembarkan si kecil Terdapat 4 kebiasaan sepele Dalam mendidik si kecil Tetapi efeknya sangat luar biasa Bahkan dirasakan hingga ia dewasa kelak Taukah bunda Jika anak dibesarkan dengan rasa kejujuran dan keterbukaan Maka ia belajar kebenaran dan keadilan Bunda Si kecil pernah enggak bohong Karena kalau dia berkata yang sebenarnya Takut dimarahi sama bunda Kalau pernah Coba deh bunda bicara lebih terbuka kepada si kecil Biar lebih dekat dan enggak bohong lagi Ternyata Apa sih alasan kenapa si kecil sampai bohong? Dan kita dapat memberi pengertian bahwa Jika ia berkata jujur Bunda tidak akan memarahinya Dengan begitu Si kecil akan terbiasa berkata jujur Dan terbuka hingga dewasa kelak Jika anak dibesarkan dengan berbagi Maka anak belajar kederbawanan Sebagai orang tua Bunda pasti selalu ingin anaknya suka berbagi Dan tidak belit kepada sesamanya Jika ingin seperti itu Si kecil harus diberi contoh dulu ya bunda Nah orang tualah yang harus memberikan contohnya Maka dari itu kita harus membiasakan si kecil Sejak dini untuk berbagi Agar kelak si kecil akan tumbuh Menjadi pribadi yang dermawan Amin Kebiasaan sepele yang nomor tiga yaitu Jika anak dibesarkan dengan kecentraman Maka ia belajar berdamai dengan pikiran Lingkungan tempat si kecil tumbuh dan berkembang Sangatlah penting bunda Maka dari itu Orang tua harus senantiasa mendampingi si kecil ya Sebisa mungkin Orang tua menciptakan lingkungan yang nyaman Untuk si kecil Agar masa depannya bisa cerah Nah Kebiasaan sepele dalam mendidih anak Yang nomor tiga yaitu Jika anak dibesarkan dengan persahabatan Maka ia belajar menemukan cinta dalam hidup Teman dan sahabat itu bukan perkara kebetulan Itu sebuah takdir yang sudah digariskan Kita akan bertemu dengannya Sahabat yang gak pernah disangka-sangka sebelumnya Tapi juga tak bisa dipungkiri Kita senantiasa mencari teman sedekat mungkin untuk persahabatan Kadang dicurangi dan dihanati Lalu kita cuma bisa bilang Sakitnya tuh disini Bunda harus bisa menjadi sahabat untuk si kecil ya Agar menjadi tempat pertama Untuk bergelu kesah Dan dekat secara lahir batin Bagaimana bunda? Semoga bermanfaat ya Dan kita kelak Diagnugrahi anak-anak yang soleh dan soleha Dan dapat bermanfaat Bagi semua umat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax